Halo surat-surat sekalian, jumpa lagi bersama saya Dava Maldini dan untuk memulai bahasan kita kali ini saya ingin mengutip pernyataan seorang ahli Quran Profesor Moon Inisiri yang menandaskan bahwa lebih dari 2 per 3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu terutama The Bible baik itu perjanjian lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament apa namanya, perjanjian baru jadi lebih dari 2 per 3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu nah bukan hanya menandaskan jika 2 per 3 atau sekitar 70% isi atau kandungan daripada kitab-kitab itu disadur daripada Alkitab tetapi Profesor Moon Inisiri juga menegaskan bahwa yang tergambar kalau kita membaca dengan detail, dengan hati-hati itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan senada dengan itu Dr. Bambang Nursenah juga menegaskan jika sebenarnya memang ada sebagian cerita-cerita di dalam Alkitab yang kemudian disadur ke dalam kitab Q dan mengalami perubahan yang cukup signifikan bentuk-bentuk perubahan apa saja kah yang terjadi dari kisah-kisah yang ada di dalam Bible yang kemudian disadur dalam kitab Q yang kemudian mengalami perubahan karena itu mari kita mengikuti penjelasan dari Dr. Bambang Nursenah teks-teksnya itu jelas-jelas ya banyak kemiripannya meskipun secara teologis ditapsirkan berbeda itu kan soal penapsiran tetapi artinya teks-teks itu ada juga dalam kitab suci umat Islam nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan meskipun ya karena versi Arab dan versi itu munculkan kira-kira 700 tahun setelah peristiwa itu berlalu tentu ada beberapa perbedaan itu wajar saja misalnya Jakaria yang menjadi bapak dari Yahya itu disebut Nabi Jakaria padahal sebenarnya itu bukan Nabi itu Imam Jakaria yang disebut Nabi Jakaria itu Jakaria di perjanjian lama ini loh yang nubuatkan tentang baik Allah dan sebagainya itu Nabi Jakaria tetapi bapaknya Yahya itu bukan Nabi itu Imam Zakaria beberapa saat lalu saya diundang seminar di Universitas Kristen Petra saya diskusi panjang lebar dengan saudara Ulil Absar Abdallah dari jaringan Islam Liberal dia tanya kepada saya konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu bagaimana Pak Wama? konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu begini ada tokoh-tokoh yang disebut memang Nabi itu kotok-tokoh yang membawa suara Tuhan ketika umat Israel berada di dalam iman yang sangat lemah harapan yang sangat lemah akan memunculkan harapan-harapan baru Nabi diutus ketika umat Israel tidak menjalankan keadilan Amos diutus ketika orang-orang Israel berada di dalam pembuangan dan perpecahan perpecahan dalam perpecahan dalam perpecahan Israel dan Yehuda Tuhan meneguhkan dengan Nabi itu fungsi Nabi tetapi dalam Alkitab Ibrahim tidak pernah disebut Nabi Nuh tidak pernah disebut Nabi itu disebut bapak-bapak bangsa, patriak nah tetapi semua tokoh baik itu Nabi baik itu bapak-bapak bangsa baik itu rasul yang sungguhnya itu adalah jabatan khas bagi murid-murid Yesus dalam tradisi Islam disebut Nabi terus saya bilang sama lu tidak masalah lah yang penting fungsinya paling tidak dia sudah mengetahui bahwa sebenarnya ada beberapa konsep yang ketika dialihkan ketika zaman yang berbeda konsep itu bergeser termasuk saya bilang tentang yang namanya Zakaria bapaknya Yahya itu bukan Nabi Zakaria ada dua tokoh yang namanya Zakaria Zakaria yang adalah Nabi dan Imam Zakaria dari rombongan Abiyah yang adalah Imam di Baitul Maktis atau Betham Miktas atau Bait Allah di Yerusalem begitu juga ada banyak tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan Natal dengan keluarga Yesus itu mengalami pengaburan dalam fakta sejarah misalnya dari dalam versi Islam Maria itu disebut Putri Imran Maria atau Mariam Binti Imran lalu juga dalam versi Islam Maria Ibu Yesus disebut Ya Mariam Uqtah Harun Mariam Saudara Harun saudara jelas yang disebut Imran itu bukan bapaknya Maria Ibu Yesus tapi Imran itu Arabisasi dari Amram seperti Abraham menjadi Ibrahim maka Amram menjadi Imran dia adalah bapaknya Miriam bukan bapaknya Mariam bapaknya Miriam saudara Musa dan Harun makanya Mariam yang saudara Harun itu bukan Mariam Ibu Yesus tapi Miriam saudara Musa maka ada surah maka ada surah namanya surat Ali Imran tapi intinya bukan Amram perjanjian lama bapaknya Musa Harun dan Miriam tapi menjadi bapaknya Mariam perjanjian baru ibunya Yesus nah ini saudara-saudara jadi jelas bahwa di dalam sejarah memang terjadi penulisan yang sedikit bergeser tetapi yang begitu-begitu tidak usah dipersoalkan nanti kalau dipersoalkan ngamuk ya kan cukup diketahui saja bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu apapun dia dekat dengan peristiwa jelas-jelas dia ditulis pada zaman yang sama tetapi kalau versi Islam itu kan muncul sekitar 700 tahun ya Nabi Muhammad meninggal tahun 632 Masehi lahirnya tahun 571 jadi sekitar 600-700 tahun setelah peristiwa kalau itu dialaskan karena wahyu ya itu kan wahyu itu bagi yang percaya bagi yang tidak percaya itu kan wahyu Suhindro wahyu Sihombing karena tidak percaya jadi tidak bisa kepercayaan itu digunakan untuk membatalkan sejarah tidak bisa tidak bisa sejarah ya sejarah bisa dibuktikan dari aspek historisnya bagaimana jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab yang kemudian disadur dan dinarasikan ulang di dalam Kitab Q perubahan-perubahan itu berdasarkan urayan Bapak Bambang Nursena mencakup perubahan-perubahan nama dari toko-toko Alkitab juga perubahan-perubahan status mereka semisal di dalam Alkitab statusnya adalah imam tetapi di dalam Kitab sebelah statusnya seorang nabi demikian pun perubahan-perubahan tafsir-tafsir teologi terhadap kisah-kisah tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Profesor Moon Insiris seorang ahli Quran yang mengatakan bahwa memang Kitab Q itu kecenderungan memodifikasi cerita-cerita yang ada di dalam Bible dengan maksud untuk memberikan aksentuasi atau penekanan teologi tertentu terhadap audiens dari Kitab Q itu jadi disini terkonfirmasi dengan baik bahwa apa yang disampaikan ahli Quran dalam hal ini Profesor Moon Insiri juga dibenarkan oleh seorang sejarawan Dr. Bambang Nursena jadi dengan demikian jelas bagi kita bahwa apa yang disampaikan Profesor Moon Insiri bahwa kisah-kisah di dalam Bible itu kemudian dimodifikasi di dalam Kitab Q itu terkonfirmasi dan dengan demikian juga sekaligus membuktikan bahwa memang betul 2 per 3 isi atau kandungan daripada Kitab Q memang disadur dari Kitab-Kitab terdahulu dalam hal ini merujuk kepada Al-Kitab demikian yang bisa saya seringkan kepada kita semua terkait dengan informasi korelasi antara Kitab Q dengan Al-Kitab kiranya ini semakin mencerahkan dan semakin mengedukasi kita semua saya berharap Anda menanggalkan komentar pada kolom komentar sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi channel Dava Maldini agar semakin berkembang sebagai alat edukasi bagi kita semua sehingga dari hari ke sehari kita semakin beriman dan semakin berilmu dalam agama yang kita anut masing-masing demikian saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiunama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera dan sampai jumpa selamat menikmati